Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecahan senilai dari pecahan 3 per 8 Kita langsung saja Kalian harus tahu nama bagian dari pecahan terlebih dahulu 3 per 8, 3 namanya apa? Pembilang 8 yang bawah namanya apa? Penyebut Salah satu cara untuk mencari pecahan senilai yaitu Pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan bulat yang sama dimulai dari bilangan 2 Kenapa bilangan 1 tidak bisa kak? Kalian harus ingat Bilangan berapapun ketika dikali dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri 3 dikali 1, 3 8 dikali 1, 8 Sehingga bukan termasuk pecahan senilai Paham? Kita akan mencari pecahan senilai dari 3 per 8 dimulai dikali 2 3 per 8 Pembilang dikali 2 maka penyebut juga harus dikali 2 Ingat harus dikali dengan bilangan bulat yang sama 3 dikali 2 berapa? 6, 8 dikali 2 6 per 16 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kita cari lagi 3 per 8 Sekarang kita kali 3 Pembilang dikali 3 Penyebut juga harus dikali 3 3 dikali 3 berapa? 9, 8 dikali 3 24 9 per 24 Sehingga 9 per 24 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Selanjutnya kita kali 4 3 per 8 Pembilang dikali 4 maka penyebut harus dikali berapa? Dikali 4 juga 3 dikali 4, 12 8 dikali 4, 32 Sehingga 12 per 32 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 3 per 8 Pembilang dikali 5 maka 15 8 juga harus dikali 5 Hasilnya berapa? 40 Sehingga 15 per 40 merupakan salah satu pecahan senilai dari 3 per 8 Kita coba cari lagi kita kali 6 3 per 8 Pembilang dikali 6 maka penyebut juga harus dikali 6 Ingat Harus dikali dengan bilangan bulat yang sama 3 dikali 6, 18 8 dikali 6, 48 Sehingga 18 per 48 merupakan pecahan senilai dari 3 per 8 Kak, kalau saya ingin mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 7 8, 9, 10, atau 11, dan seterusnya Boleh tidak, Kak? Tentu boleh asalkan pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan bulat yang sama Kita telah mendapatkan beberapa pecahan senilai dari 3 per 8 Yaitu 6 per 16 9 per 24 12 per 32 15 per 40 Dan 18 per 48 Dan tentu masih banyak lagi Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham? Silahkan ulangi lagi videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh